Muzik Yesus Juhan adalah Raja Segala pujian dan penyembahan hanya kami berikan kepada engkau ya Tuhan Karena waktu ini kami ingin berdiam diri di rumahmu yang kudus ini Di tengah kesibukan kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah peran kami sebagai ibu Sebagai oma, sebagai mertua, sebagai istri Kami mau menyediakan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan Untuk memuji dan menyembah Tuhan Karena kami tahu Tuhan ketika kami harus menjadi tiang di tengah keluarga kami Hanya firman-Mu lah yang bisa membuat kami tetap kuat berdiri Bapak di dalam surga kami membawa hati kami kepadamu Biarlah hati ini terus ditaburi oleh benih firman-Mu Sehingga iman kami tetap kuat kepada Tuhan Ubahkan pemikiran kami Tuhan Sehingga firman yang kami dengar Juga bisa mengubah pikiran kami Membuat kami mengambil keputusan-keputusan Yang lebih positif di dalam hidup kami Kami menyerahkan semuanya Hanya ke dalam tangan-Mu saja Dalam nama Yesus kami berdoa Yang percaya bersama kita katakan Amin Silahkan duduk Ibu-Ibu Oma-Oma Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Ibu-Ibu Oma-Oma di tempat ini Begitu ya Nah hari ini saya ingin bicara tentang sesuatu yang kita semua pasti suka Begitu ya Tentang Wah itu kalau denger kata begitu Yang udah lemah, letih, lesu Langsung Wih kapan Dapat duit Dapat duit gitu kan Yang udah sabu-sabu Satu buta Satu buram Tadi bangun ke pagian gitu kan Ngurusin anak-anak sekolah Menadih gereja Adem AC-nya gitu kan Langsung Duit-duit gitu kan Nah kaum wanita seperti kita Ibu-Ibu Oma-Oma Biasanya dibilang Tanda petik Mata duitan lu Begitu kan Ngeliatnya yang promo-promo Ngeliatnya yang sell-sell Terus dibilang apa Kalau udah masuk ke dompet kita Enggak bakal Keluar lagi Duit pasangan Duit kita Duit kita Duit kita sendiri katanya begitu ya Nah makanya hari ini Saya ingin mengejak kita Membahas tentang duit tadi Karena kita semua butuh duit Betul apa bener Hidup di kolong langit ini Tadi katanya pakai istilah kolong langit Begitu kan Apa sih yang gak perlu duit Mau buang air kecil aja Perlu bayar kan Coba ke tempat umum Gak punya duit Gak boleh pipis Gak boleh ke WC Keluar udah ditagi Silahkan kotaknya gitu kan Kita gak bisa begini dulu Kasih tangan gitu kan Gak bisa Oke Gak sprawd cumula ler Jangan lupa Sama Kishe MWA Kishe 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 Kalau kita semua sadar, kita butuh uang, kita perlu hikmat juga untuk mengelolanya. Karena kita percaya, Tuhan pasti memberikan berkat di dalam hidup kita. Betul apa benar? Pasti. Kebutuhan kita pasti Tuhan penuhi. Bahkan sebelum kita minta, Tuhan udah kasih dulu. Masalahnya seringkali, kita itu minta berkatnya, minta duitnya, tapi kita lupa, minta hikmat untuk mengelolanya. Sehingga berapapun yang kita terima di dalam hidup kita, nggak pernah cukup, kurang terus. Makin dikasih, makin kurang. Kayak orang kecanduan, makin dosisnya naik, makin minta lagi. Nah, orang bilang apa? Duit itu nggak ada kakinya. Jadi bisa tiba-tiba lari. Datangnya lama, perginya cepat. Coba lihat. Hari ini tanggal berapa ya? Bikung, mama? 24. 24. Bagi yang karyawan kantoran, atau punya karyawan, besok itu hari yang ditunggu-tunggu. 25 biasanya orang gajian. Tapi ada juga kantoran yang gajiannya tanggal 31, 32. Kalau ada, 33. Ada juga begitu ya. Udah tanggal 32, ntar sore lagi udah mau pulang, baru dikasih. Ada juga modal begitu ya. Ada juga kantoran yang nanti aginya bulan depan belum dihitung. Nah, ada juga modal begitu. Tapi umumnya tanggal 25 itu tanggal yang paling ditunggu-tunggu. Tadi saya dengar di radio itu udah diumumkan berpake promo dari bank ini, pake kartu kredit ini, ini, segala macem gitu ya. Kita mau bicara tentang itu gitu. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan di dalam hidup kita itu nggak cepat habisnya. Ya, uang memang nggak bisa memberi kebahagiaan. Bener ya? Bener apa betul? Tapi kalau nggak punya uang yang pasti menderita. Begitu kan? Nah, penelitian George Gallup menunjukkan data-data yang mengkhawatirkan nih. 64% dari semua pasangan berdebat ribut konflik cuma tentang duit. Masalah keuangan adalah penyebab perceraian nomor satu di Amerika. Kenapa di Amerika? Karena ini penelitiannya di Amerika gitu ya. 54% pasangan bercerai karena urusan duit. Entah duitnya kebanyakan, jadi ribut gitu ya, mau dibeliin apa. Atau duitnya nggak ada, habis nuluh. Gallup juga melaporkan bahwa 74% penduduk di Orange County tetap di Amerika tidak puas dengan bagaimana cara mereka mengelola keuangan. Itulah sebabnya ibu-ibu, oma-oma, pagi ini kita bicara bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, kesalahan kita dalam menggunakan uang. Sebelum kita tahu bagaimana cara mengelola yang baik, kita sadari dulu. Kita ini ada kelemahan dan kelebihan. Ada kekurangan dan kekuatan. Nah, seringkali kita menumpuk tagihan. Benar apa betul? Tidak aja. Belakangan. Belum mempet deadline-nya. Padahal di deadline atau sebelum deadline tetap harus dibayar. Benar? Bayar ruang sekolah entah aja tanggal 10. Jum 2.11 malam begitu ya. Sebelum ganti gitu kan. Nah, masih keburu. Menumpuk tagihan. Akhirnya apa? Tagihan listrik kita, kartu kredit, telepon, air, dan sebagainya tertumpuk. Pas udah jadi banyak, bayarnya, aduh, gimana nih bayarnya begitu ya? Foto dulu. Ini kenapa fotonya dari depan begini ya? Dari belakang aja. Biar nggak ganggu ibadah nih fotografer ya. Nah, kebiasaan ini bisa jadi beban keuangan kita yang berat gitu. Kita jangan menunda membayar tagihan. Dan kalau bisa sebelum waktunya supaya apa nggak bayar denda, nggak bayar bunga, nggak diputus, dan sebagainya. Jangan melompuk tagihan. Pada langsung dibayar gitu ya. Yang kedua, kesalahan kita adalah memboroskan uang. Ah, nggak tuh. Bukan saya. Sebelah kiri, sebelah kanan. Nggak berasa sih ibu-ibu, om-om-om-ah. Kalau lagi boros tuh nggak berasa. Tahu-tahu berasanya pas udah bokeh baru berasa. Begitu ya. Nah, gaya hidup boros tuh artinya apa? Menggunakan uang tidak dengan semestinya yang nggak perlu, dirasa perlu. Yang nggak perlu dibeli, tahu-tahu dibeli. Cuma gara-gara sale. Semua dilihat mata pasti rasanya perlu. Bener apa? Betul? Coba. Kalau kita ke supermarket, ibu-ibu om-om-omah, nggak usah jauh-jauh deh. Ke minimarket dekat rumah kita. Wah, ceritanya gaya. Udah bawa shopping list. Udah didatang nih pakai catatan. Ternyata, begitu dibawa, mending kalau cuma lebih. Ternyata yang di sini nggak kebeli di catatan. Yang kebeli ya, nggak ada di catatan. Alasannya, oh iya ini habis. Oh iya lupa, nggak kecari dan sebagainya. Nah, memboroskan uang tuh nggak berasa. Berasanya nanti waktu bokeh. Yuk kita menggunakan uang tuh hal yang penting. Tapi, jangan juga hanya untuk mengejar gengsi. Tasnya udah ada 12 losin. Bukan 12 biji, ibu-ibu. 12 losin. Begitu ada keluaran baru, tetap kepengen beli. Kenapa? Karena tetangga sebelah udah beli gengsi dong. Kalau kita nggak pakai. Nanti kalau foto, tasnya taruh di depan. Kata Pak Anton begitu kan. Biar kelihatan mereknya apa. Semua ada mereknya. Mas ada tas nggak ada merek? Semua ada mereknya. Yang ketiga, kesalahan kita adalah hidup berfoya-foya atau hedonisme. Maunya yang enak aja. Maunya yang mahal aja. Maunya yang senang-senang aja. Diak kali ada tanggal merah. Long weekend nggak long weekend. Liburan. Berapa biayanya liburan? Pasti keluar duit. Mau liburan dari mal to mal aja pasti keluar duit. Masa ke mal nggak bayar parkir? Masa ke mal nggak keluar transportasi? Masa ke mal nggak makan? Apalagi kalau kita liburannya ke luar kota. Pasti perlu biaya. Hidupnya berfoya-foya. Makan nggak mau cuma indomie. Nggak mau. Nggak mau cuma nasi sama telur. Harus pesen dari restoran. Harus selalu yang enak. Karena sebelum itu harus dipotong-potong dulu. Supaya apa? Supaya di upload di medsos. Wih, hebat lu hidupnya lu. Enak banget tuh makanannya tuh. Bermerek semua dari restoran ini, restoran itu. Dari tenda juga bermerek. Ibu-ibu, emang-emang. Tetap ada mereknya. Yang terakhir, kesalahan kita seringkali lebih besar pasak daripada tiang. Artinya apa? Pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Seringkali orang begini. Udah nggak apa-apa, beli aja dulu. Nih pakai yang ada dulu. Ntar bulan depan dapat lagi duitnya. Duitnya belum dapat, udah dibelanjain. Nggak apa-apa, gesek aja dulu. Gesek. Geseknya nggak berasa. Nah, waktu terima tagihannya baru, ini mau beli apa ya? Kok banyak banget ya? Kok jadinya segini ya? Nah, orang yang seperti ini, besar pasak daripada tiang, itu pengennya belanja. Mula apa yang dilihat sama mata dia, selalu dia pengen beli ini nih, kepengennya. Yang itu tuh kepengen tuh. Yang ini buat senek nih. Yang ini buat nanti. Yang ini buat minggu depan. Ini buat tahun depan. Ini berarti kalau pandemi lagi. Ada aja alasannya untuk belanja. Padahal kehuangannya nggak cukup. Nanti ada berkat Tuhan. Nanti bulan depan dibayar pakai gajian. Nanti bisa pinjam dulu sama keluarga saya. Nanti begini nih. Nah, jangan kita lebih besar pasak daripada tiang. Ini kesalahan kita. Lalu bagaimana kita belajar mengelola keuangan dengan bijak? Berdasarkan firman Tuhan, kita lihat. Yang pertama, buat catatan keuangan. Kalau yang lebih mudahan, ibu-ibu, oma-oma, banyak sekarang aplikasi kita di handphone. Kalau males nyatet di rumah, lupa apa? Buka handphone. Ada aplikasinya. Tinggal dimasukin. Gratis. Banyak yang gratis. Kita tinggal, oh parkir, dua ribu. Oh misalnya, gitu. Makan apa? Tinggal dimasukin. Nggak usah tunggu sampai pulang. Nulis-nulis dulu keburu lupa. Nggak usah. Gampang. Yuk kita lihat dari Amsal 27 ayat 23 sampai 24. Saya minta tolong Ibu Tri untuk membacakannya bagi kita semua. Amsal 27 ayat 23 sampai 24. Iya. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu. Benar ya? Iya, betul. Perhatikanlah kawan hewanmu, kawanan hewanmu. Karena harta benda tidak pernah abadi, apakah makota tetap turun tengurun? Iya. Terima kasih. Nah, ini kenapa dibilang kambing dombamu? Karena zaman dulu hitungannya adalah hewannya. Berapa ribu dia punya kambing? Berapa ribu dia punya untak, keledai, dan sebagainya. Nah, di sini Amsal mengatakan kepada kita, kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu. Jangan sampai kita nggak tahu penghasilan kita berapa, uang yang kita punya berapa, begitu ya. Karena apa di sini dijelaskan? Harta benda tidaklah abadi. Seperti tadi saya bilang, uang gampang larinya, gampang hilangnya, gampang habisnya, padahal nggak punya kaki. Nah, ibu-ibu, oma-oma, ini yang disebut dengan prinsip akutansi. Jadi, kita harus punya catetan. Uang yang kita masuk tuh berapa, uang yang kita terima tuh berapa, terus kita pakai buat apa. Jangan terimanya berasa, uh, saya terima 10 juta, tau-tau 3 hari kemana tuh ya? Kuda habis ya 10 juta, beli apaan aja? Kayaknya nggak kelihatan tuh ya barangnya. Nah, kalau kita punya catetan keuangan, kita bisa mengontrol, oh, sebenarnya ini taling nggak perlu dibeli nih ya. Oh, ini kemahalan nih. Oh, ini nggak perlu nih. Karena apa? Ketika kita punya catatan keuangan, kita bisa catet apa saja yang kita miliki. Apa aja hutang kita. Nah, misalnya perlu bayar ini, itu, ini, itu. Tagihan-tagihan yang harus kita bayar setiap bulannya, kita catat di sana, itu yang diutamakan. Kita bisa tahu berapa sih penghasilan kita sebenarnya gitu ya? Karena semuanya dicatat. Dan yang paling penting, kemana aja tuh uangnya dipakai. Jangan terima banyak, keluar lebih banyak. Nggak berasa tau-tau habis, tau-tau kurang. Dengan kita punya catatan, kita punya keuangan yang sehat, ibu-ibu, umum-umum. Sekalipun kelihatannya sederhana ya, dan kadang-kadang, aduh, males udah lupa tadi ke pasar belanja. Apa ya dicatatin begitu ya? Tapi sebenarnya membuat catatan keuangan ini sangat penting. Dan bahkan, hal pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau bijak mengelola keuangan. Saya seringkali melihat, almarhum papa saya, setiap kali pulang dari mana-mana begitu ya, mau pulang dari jalan-jalan di mall, atau pulang dari pelayanan, dia selalu masuk ke kantornya dulu, lalu kemudian, dia punya buku catatan. Nah, dia tulis tuh, mau parkir 2 ribu, misalnya, ke WC seribu, misalnya, ditulis semuanya sama dia. Kolekte, terus kasih tip, ini itu, makan di restoran, apa, semuanya dia tulis. Dia catat. Karena apa? Karena dia mau tahu, dia mau punya keuangan yang sehat. Dia mau tahu berapa yang dia miliki, berapa yang dikeluarkan. Sehingga apa? Semuanya terpantau dengan baik. Jadi kalau kita mau punya hikmat, nggak susah-susah-susah, bikin dulu catatan. Males nulisnya, baru lupa sampai di rumah. Pakai handphone, alasan apa lagi? Zaman udah canggih, tinggal klik di handphone, bisa dikasih warna, bisa bahkan muncul grafiknya, dan seterusnya. Jangan kebanyakan alasan. Yang kedua, kalau kita mau mengelola keuangan kita dengan sehat dan bijaksama, rencanakan pengeluaran kita. Yuk kita baca. Amsal 21, ayat yang kelima. Amsal 21, ayat yang kelima. Saya minta tolong Ibu Pur untuk pembacakannya. Amsal 21, ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang terbesar-besar hanya akan mengalami kekurangan. Ya, terima kasih. Nah, yang kedua, ketika kita merencanakan pengeluaran, ini disebut dengan prinsip anggaran atau budgeting gitu ya. Kita rencanain dulu penggunaan uang sesuai dengan anggaran yang kita susun. Nah, seringkali nih, mungkin sebagian dari kita, ibu-ibu, om-om-omah, kita udah susun nih, pengeluaran tetap bulanan, uang sekolah, anak, listrik, air, telepon, pulsa, TV cable, misalnya, pembantu, supir, bensin, itu pengeluaran tetap yang harus kita keluarkan. Tapi seringkali kita tidak disiplin dalam menjalankan anggaran tersebut. Anggaran belanja kita malah kelebihan. Nah, kalau kita nggak disiplin mengikuti catatan yang sudah kita buat, hasilnya bukannya surplus, bukannya balance, malah defisit. Kurang terus. Jangan menuruti hawan haksu, ibu-ibu, om-om-omah, kalau belanja. Harus benar-benar tertib ngikutin anggaran. Karena belanja itu seperti kecanduan. Teman saya bilang begini, obat buat gue mah cuma satu, shopping. Kalau udah shopping, gue udah senang katanya. Tapi abis shopping, gue sakit lagi ngeliat tagihannya katanya. Nah, seringkali kecanduan begitu ya. Kita pengen enteng sesuatu. Nah, kalau kita tidak disiplin dalam mengikuti anggaran atau rencana yang sudah kita buat, ini maka jadi kebablasan juga sambil mawan, percuma bikin budgeting. Misalnya, kalau kita bikin anggaran, pengeluaran makan keluarga kita dalam sebulan, satu setengah juta. Ya udah, ikuti satu setengah juta. Jadi dulu, kalau saya masuk kamar mama saya, itu di akhir bulan biasanya dia lagi punya banyak amplop. Amplopnya kosong. Karena ada tulisannya di situ. Uang sekolah liat, uang sekolah litat, gaji pembantu, terus ada lagi listrik air telepon. Semua amplop-amplop ada di lantai. Nanti harus dia masukkan, di alokasikan. Nah, dari situ, kalau nanti bulan ini ada lebihnya, bukan dibelanjain, yeay ada lebih. Enggak, dimasukkan lagi ke pos amplop tersebut masing-masing. Supaya apa? Nanti, pada saat misalnya, tagihan air membengkak, tagihan telepon pas lagi banyak, kita tidak kalang kabut nyari duitnya kemana. Tapi ada lebihnya. Nah, kalau anggaran makan keluarga kita satu setengah juta, yaudah diatur. Satu hari berarti berapa? Satu bulan 30 hari. Satu setengah juta dibagi 30 hari. Berapa, ibu-ibu? Berapa? 50. 50, 40, 30, yang beneran. 50. Berarti satu hari cuma boleh beli makanan buat keluarga kita loh ya. Berapa? Nah, kalau beli Chinese food, udah berapa? Gak dapat, ibu-ibu. Gak dapat. Jadi jangan beli Chinese food. Gitu ya. Beli yang lain. Masa. Masa cuwi kita itu. Wah, udah ke pasar. Ini, ini belanjaan. Taunya abis dalam satu hari. Begitu dua minggu, sisanya makan indomie aja, betelor ya. Udah abis belanjaannya. Kalau anggaran rekreasi kita 200 ribu, misalnya, untuk satu kali ke mall. Walaupun gak dapat ya, minggu-inggu ya. 500 ribu lah. Udah dipasin segitu. Jangan gak apa-apa. Sekali-sekali. Minggu ini sekali-sekali. Minggu depan sekali-sekali. Minggu depannya lagi sekali-sekali. Terus aja. Sekali-sekali, lama-lama, oke. Berkali-kali jadinya. Kalau kita tidak punya anggaran untuk beli baju di bulan ini, atau bahkan di tahun ini, jangan beli baju, ibu-ibu, oma-oma, walaupun lagi seberal. Walaupun lagi sale. Walaupun sama teman-teman tumpang kita, semua sembilan orang beli baju, kita gak usah ikutan. Emang kenapa? Gak dibeliin kan? Kalau dibeliin, ya buruan milih. Kalau gak dibeliin, ya gak usah ikutan. Gak usah gengsi. Gak usah malu. Jangan menonton. Mumpung lagi diskon. Mumpung jalan sama teman. Semua belanja. Masa buah enggak. Ya udah. Gitu. Kenapa? Kecuali dibeliin. Itu berkat. Anugerah buruan diraih sebelum bilang masa anugerahnya. Nah, semakin kita disiplin mengikuti anggaran yang kita susun, keuangan kita akan semakin aman. Itu kan yang kita mau. Gak deg-degan. Belum sampai gajian lagi. Belum sampai dapat duit lagi dari suami. Belum sampai dapat duit lagi dari anak. Kita udah gak punya duit. Jangan sampai seperti itu. Seringkali anak-anak saya bilang begini, Mami mah bilangin gak punya duit peluru. Akhirnya saya jelaskan begini. Yang Mami maksud tidak punya duit adalah maksudnya jajan kamu bulan ini udah habis segitu. Jadi kamu gak bisa jajan lagi. Saya seringkali kasih pilihan. Kalau kamu mau makan pizza minggu ini, pizza itu harganya sekian. Nah, Mami punya budget untuk kalian berdua jajan di minggu ini sekian. Misalkan budgetnya 500 ribu satu minggu untuk jajan ya. Bukan makan keluarga. Nah, untuk jajan. Kalau kamu beli pizza yang komplit dan segala macam, habis 200 ribu, sekarang masih lama ke depannya, nanti gak bisa jajan lagi. Mau? Eee, nanti besok mau beli KFC lagi atau apa? Enggak deh, Mami, kita masih jajan nanti aja akhir minggu. Nah, jadi mereka paham yang dimaksud tidak punya uang, kalau saya bilang tidak punya uang, bukan berarti oh gak punya uang sama sekali begitu. Tapi artinya budget untuk hal tersebut sudah habis. Supaya anak-anak dari kecil juga mengerti bagaimana kita punya perencanaan. Gitu. Yang kedua, ayo rencanakan pengeluaran. Tapi, disiplin, ngikutinnya. Jangan cuma bikin. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita dengan bijak? Nah, menabung dulu ada lagunya ya, ibu-ibu, omah-omah. Menabung-bung, apa ya? Bang-bang-bung. Nah, itu kenapa dibikin lagu? Karena lagu itu mudah sekali untuk mengingatkan kita. Jadi setiap kali kita dengar lagu itu, ayo ingat nabung. Tapi seringkali orang ingatnya doang. Kerjanya enggak. Nabungnya enggak. Amsal 21, ayat ayatnya 20. Yuk, kita lihat dulu. Saya minta tolong ibu Leli untuk membacakan bagi kita semua. Amsal 21, ayat yang ke-20. Silahkan. Amsal 21, ayat 20, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal menggoroskannya. Ya, terima kasih. Nah, ini kita kenal dengan prinsip tabungan. Semua kita pasti tahu yang namanya menabung itu berguna, yang namanya menabung itu penting, yang namanya menabung itu harus dikerjakan, yang namanya menabung itu harus dilaksanakan, enggak cuma diteorikan doang. Kapan kita menabung? Jangan nanti pas akhir bulan. Tapi waktu kita terima penghasilan kita, mau itu dari gaji kita, dari usaha kita, dari suami kita, dari anak kita, pada saat itulah kita masukkan di situ tabungan. Kenapa? Karena orang bijaksana akan menabung untuk masa depannya. Negara-negara makmur, rakyatnya itu suka menabung loh, ibu-ibu, om-om-omah, keluarga Jepang, rata-rata menabung 20% dari penghasilan mereka. Jadi kalau penghasilan mereka, katakanlah saja 1 juta satu bulan, berapa yang ditabung? 200 ribu. Kita malah bikin, ini banyak banget gitu ya. Nah, waktu mereka terima, mereka langsung potong itu, masukkan di rencana anggaran di situ, bukan nanti, kalau duit tinggal dikit, ya, nggak nabung lagi bulan ini, nggak bakal bisa nabung, karena udah keburu habis. Keluarga di negara Eropa, rata-rata menabung sekitar 12% dari penghasilan mereka. Nah, minimal, kita harusnya menabung 10% aja dari apa yang kita terima pada saat itu. Nah, Presiden SBY ini, waktu dulu, tahun 2010, DJI Expo, itu beliau mencanangkan gerakan Indonesia menabung. Ada tiga hal penting yang beliau bicarakan pada waktu itu. Beliau bilang, kalau ada tabungan, kita bisa berjaga-jaga, kalau tiba-tiba ada keperluan untuk mengeluarkan biaya. Betul apa benar? Seringkali ya, ada dadakan, daruratnya, nggak usah mikirin, sakit penyakitnya. Kondangan aja. Ya, kondangan. Wah, nggak datang dah, kenapa? Nggak bisa ngasih apa-apa? Nggak ada lagi, bilinya habis. tabungan mungkin perlu untuk hal-hal seperti ini. Dengan menabung, kita bisa merencanakan liburan kita. Jangan cuma bisa melihat orang lain liburan di medsos, terus kita kasih like dong, kita juga bisa pergi liburan. Begitu ya. Nah, bulan depan juga ada salah satu ibu yang akan pergi liburan. Karena pasti sudah direncanakan. Beli tiket dari jauh-jauh hari supaya harganya lebih terjangkau. Melihatin promo dan sebagainya. Menabung untuk biayanya dan sebelebihnya. Kalau orang ditabung bibak, pasti dapat bunga. Walaupun sekarang bunganya sama pajaknya berkeburu, habis. Tapi menabung itu penting. Kita bisa mempersiapkan masa depan. Kapan nabungnya? Pas terima. Jangan pas nanti. Sudah habis. Kemudian yang keempat. Nah, ini tidak kalah pentingnya tapi seringkali dikalahin lulu. Masukkan juga di rencana anggaran kita. Kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Jangan dengerin orang yang ngasih berbagai alasan tidak memberikan persepuluhan seolah-olah mereka kelihatannya punya halibi. Seolah-olah mereka kelihatannya pandai alkitab. berdebat. Itu kan masa perjanjian lama. Itu sudah tidak berlaku. Giliran dikasih berkat. Giliran dikasih berkat sama Tuhan. Kok enggak bilang? Itu kan masa perjanjian lama. Enggak berlaku. Malaki 3 ayat 10 kita sudah hafal. Apa bunyinya? Kita baca sama-sama. Malaki 3 ayat 10 bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenahan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai siapa yang janji? Tuhan. Tuhan. Tuhan dari mana taunya di tegesin di situ firman Tuhan semesta alam. Biar enggak salah rekan pendeta yang janji. Bukan konglomerat yang janji. Bukan pemerintah yang janji. Bukan saudara kita yang kaya raya tapi firman Tuhan. Nah prinsip sepersepuluhan ini minimal 10% dari penghasilan kita itu miliknya Tuhan. Mau kasih 20% boleh enggak? Boleh. Mau kasih 25% 30% boleh. Michael Jackson selamat pun konon katanya memberikan 90% dari penghasilannya untuk gereja setan konon. Nah kalau untuk gereja setan aja orang bisa berbuat sedemikian rupa kenapa kita untuk Tuhan yang jelas-jelas udah bener kebaikan kebenaran memberkati hidup kita memimpin hidup kita tapi 10% aja masih mikir-mikir Tuhan 1% aja boleh ya Tuhan Tuhan enggak cukup nih Tuhan Tuhan nanti kalau saya kurang gimana nih? Tuhan bilang apa? ujilah aku coba dulu lihat kamu belum melangkah udah terkecatoh kamu belum melakukan udah enggak gemetar duluan kalau kita lakukan prinsip ini dengan taat dan setia Tuhan sendiri yang berjanji memberkati kita tapi ibu-ibu om-om-om-om memberikan pergeluhan juga alasannya harus bener ya bukan seperti kita memancing ikan kalau alamah Bapak 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 seringkali bilang bukan seperti kita asam togel masang sedikit pengen dapet banyak gitu kan uh nanti berlipat-lipat gue kembaliin 100 ribu nanti dapetnya sejuta gue kasih sejuta nanti dapetnya 10 juta bukan tujuan kita memberikan perpuluhan yang pertama karena kita bersyukur bersyukur apa? bahwa Tuhan memberkati kita pada bulan itu Tuhan melindungi kita Tuhan memberikan semua berkat materi non materi kalau zaman dulu kan orang bawanya hewan-hewannya nah sekarang kita bawanya dalam bentuk uang kita kembalikan penghasilan kita sepuluh yang minimal kepada Tuhan jangan dengan bergerutu dengan syukur dengan syukur dengan syukur Tuhan ini yang menjadi milikmu terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan pada bulan ini terima kasih Tuhan kalau kami masih punya usaha terima kasih Tuhan kalau suami saya masih bekerja terima kasih Tuhan kalau anak-anak semua pekerjaannya langgar terima kasih ya Tuhan buat semua berkatmu kesehatan syukur cinta Tuhan ini tindakan kami bersyukur terima kasih Tuhan ini 10% daripada nanti kena kotok berkati Tuhan 10% ya berkati ini Tuhan awas kalau tidak jangan begitu tidak bisa juga harus bersyukur orang bersyukur itu suka cinta tidak ada orang yang tarik-tarikkan memasukkan susah apa yang tidak ada itu namanya tidak bersyukur tidak suka cinta yang kedua kita memberikan persepuluhan karena kita memutamakan atau tindakan prioritas kita menunjukkan bahwa Tuhan lah yang utama di dalam hidup kita kita menunjukkan bahwa kita menghormati Dia kita mengutamakan Dia sehingga ketika kita terima penghasilan kita menyisikan 10% untuk pekerjaan Tuhan untuk dikembalikan kepada Tuhan yang ketiga tujuan yang kita memberikan perpuluhan itu tindakan iman kita perwujudan oh saya punya iman besar mana gimana orang lihat iman kita melalui perbuatan kita makanya Ibrahim mengasakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati orang gak lihat emang dada kita mau dibelah ada imannya emang atau kita mau dibelah gak bisa orang melihat iman kita dari perbuatan kita dengan kita memberikan perpuluhan kita percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi semua janji-janjinya termasuk janji yang tadi kita baca Malaiki 3 ayat 10 Tuhan berkati saya ya Tuhan secara kertas secara hitungan kayaknya kurang Tuhan sampai akhir bulan tapi hamba mau percaya saya mau menyerahkan kepada Tuhan Tuhan yang memberikan dan kita udah dengar banyak sekali kejadian orang yang memberikan perpuluhan dengan taat dengan percaya dengan berteriman sampai akhir bulan toh cukup masih bisa tuh kejadian tepung dan buli minyak yang gak habis-habis sampai musim kemarau selesai dan itu bisa kita alami juga kalau kita lakukan persepuluhan dengan bersyukur dengan beriman kalau kita lakukan tidak cukup ragu-ragu bimbang berkat Tuhan juga gak turun dalam hidup kita jadi memberikan perpuluhan itu adalah tindakan syukur prioritas dan iman kita yang terakhir nikmati apa yang kita miliki kalau kita lihat gak parah kayaknya nikmat banget tuh ya duduk naikin kaki ada teh lagi nyantai kapan gue bisa begitu mungkin ya sebagian mikir pagi-pagi bangun udah masak udah gede-gede urus anak urus cucu urus suami dan segala macem lalu kebaktian habis itu udah mikir lagi buat makan siang buat makan sore dan segala macem nikmati apa yang kita miliki yuk kita baca di Brani 13 ayat yang kelima Brani 13 ayat yang kelima saya minta tolong Ibu Mimi untuk membacakan bagi kita semua ya terima kasih nah ini yang disebut dengan kekuasaan kalau di dalam diri kita ada rasa puas makan nasi sama telur ceplok aja rasanya enak ya tambahin sambel terasi betul sambel terasi gak boleh ketinggalan telur boleh ketinggalan nasi sama sambel gak boleh ketinggalan kalau rasanya udah nikmat tapi kalau di dalam diri kita itu gak ada kepuasan mau dikasih 10 macam makanan dari restoran caymusuk paling mahal sekalipun rasanya tetap gak enak yang ini kasih minyak keras yang ini nasinya kelima bekan pasti rasanya gak enak karena di dalam diri kita gak ada kepuasan jadi kita belajar untuk menikmati berkat Tuhan dalam diri kita jangan terus-terusan melihat ke kiri ke kanan melihatnya ke atas aja sama ke bawah banyak orang yang memakan ayam goreng aja mesti setahun sekali tunggu ulang tahun jangan kita berpikir ya gue mau makan begini doang tiap hari coba lihat ke luar bagaimana kita bisa punya rasa puas di dalam diri kita ketika kita melihat orang lain yang hidupnya tidak seberuntung kita bukannya kita bersyukur-syukur ya Tuhan ya mas Musa gue mau gak bukan tapi membuat kita bisa menikmati berkat Tuhan menghargai berkat Tuhan ketika kita melihat orang lain yang tidak seberuntung kita hidupnya ya rumah gue cuma 4 x 10 rumah yang mono 08 x 16 10 x 20 kapan gue punya rumah kayak gitu jangan lihat yang lain yang masih kontrak cuma sepetak rumahnya kamar mandi umum yang mandinya mesti ngantri kalau ketinggalan odol-odolnya ilang gitu kan karena kamar mandi umum gitu kan terus air yang bora-bora air panas menimbak dulu di sumur kalau kita masih bisa kontrak rumah uji Tuhan nikmati cara rumah mana bocah mulu lalu-lalu lagi gitu kalau kita masih punya gereja seperti ini nikmati ibu-ibu gomong-gomong jangan bilang gereja gomong kecil kecil sampai kecil begitu ya banyak yang lain yang gerejanya masih kontrak masih sewa seringkali berpindah-pindah tempat karena didemo oleh masyarakat karena sewanya habis karena dilarang perpanjang dan selebihnya tapi kita punya tempat seperti ini bersyukur nikmati ibadah yang rajin ajak teman-teman kita ingetin yang lain yuk mumpung masih ibadah entah kalau kayak pandemi kemarin ibadah aja susah puas dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita masih punya suami bersyukur puas kapan sih matinya diceremat banget orang di depan dipusing gua tuh lihat tuh yang udah janda pada gemuk-gemuk montok kayaknya enak mau menyediakan makanan lagi jangan nikmati masanya suami nanti mungkin ada masanya pasangan kita dipanggil Tuhan lebih dulu atau mungkin kita yang dipanggil Tuhan lebih dulu ada masanya tapi berkat Tuhan di dalam hidup kita mau itu yang materi non materi nikmati enjoy entar bagaimana ya kalau anak-anak udah badan merik berduaan doang sama dia ih pusing kali di rumah berantem dulu siapa yang misain ya anak-anak udah gak ada nikmati aja dulu gak usah pikir yang jelek-jelek nikmati aduh gimana ya anak-anak kapan nih bisa kerja nih kapan sih lu lulus sekolah lu gak bisa tuh kayak anak yang lain ya sambil kuliah sambil ngajar sambil ngelesin sambil cari duit gitu ya nikmati aja dulu selama kita masih bisa menafkahi anak-anak kita keluarga kita mendidik mereka nikmati aja dulu nanti akan ada masanya Tuhan memberkati kita selada tepat pada waktunya amin masalahnya seringkali kita yang gak puas dengan berkat Tuhan Tuhan gue berdoa 10 cuma dikasih 1 gimana sih Tuhan gue berdoa buat rumah yang gede ono masa Tuhan ngasihnya yang ini Tuhan gue berdoa buat suami yang onono kayak yang Korea-Korea gitu yang begini Tuhan gitu kan bersyukur dengan apa yang kita punya sehingga ada rasa puas Rick Warren mengajarkan kita bahwa kalau Tuhan memberkati kita adalah dengan cara kita masih punya penghasilan amin kita bisa mengembalikan perpuluhan kita bisa menabung sebagian itu berkat Tuhan kita bisa membayar semua tagihan dan hutang-hutang kita itu berkat Tuhan dan kita bisa menikmati semua yang kita peroleh dengan penuh rasa syukur penuh rasa puas itu berkat Tuhan nah ibu-ibu oma-oma Tuhan selalu memberkati kita tetapi kita harus bisa mengelola berkat itu dengan baik sebab kalau tidak bukan berkat yang kita nikmati tetapi menjadi kutub yang kita nikmati saya pernah menceritakan sebuah kesaksian waktu itu bagaimana saya bercerita saya butuh sebuah mobil Tuhan memberikan berkat tetapi tidak menjadi berkat bagi saya karena saya tidak bersyukur tidak puas sehingga menjadi kutub dan akhirnya saya bertobat kalau kita tidak mengelola dengan bijaksana dengan hikmat dari Tuhan berkat yang Tuhan berikan itu bisa membuat kita menderita bukan karena Tuhan yang salah tapi karena kita yang salah mengelola berkat Tuhan makanya uang tidak bisa memberikan kebahagiaan tetapi tidak bisa mengelola uang pasti membuat kita menderita jangan cuma minta ciennya jangan cuma minta berkatnya minta hikmat Tuhan juga untuk bisa mengelolanya dan menikmatinya ada banyak orang dikaruniakan berbagai materi tapi tidak bisa menikmatinya amin mari kita sama-sama berdoa Bapak di dalam surga terima kasih pagi ini kami kembali diingatkan bahwa Tuhan pasti memberkati hidup kami kebutuhan keperluan kami pasti Tuhan cukupi bahkan sebelum kami memintanya tapi lebih daripada itu Tuhan ampuni kami kami seringkali lupa minta hikmat dari Tuhan kami seringkali lupa bagaimana cara mengelolanya kami seringkali lupa bahwa kami tidak menggunakannya untuk hal-hal yang baik sehingga seringkali kami merasa kurang kami merasa tidak puas kami selalu merasa tidak cukup ampuni kami Tuhan mulai hari ini kami minta roh kudus terus mengajar kami membimbing kami memberikan kami hikmat supaya kami bisa mengelola berkat Tuhan di dalam hidup kami baik yang materi maupun yang non-materi sehingga hidup kami penuh dengan rasa syukur hidup kami penuh dengan rasa puas hidup kami bisa kami nikmati karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami menyalahkan Tuhan atas kesalahan yang justru kami lakukan sendiri Tuhan memberkati kami tetapi kami yang menghabiskannya kami yang tidak menikmatinya kami yang tidak pernah bersyukur kami yang tidak pernah merasa puas Tuhan mulai hari ini kami mau belajar kami mau mengubah pemikiran kami kami mau upgrade hidup kami kami mau berpikir lebih baik lagi kami mau punya iman yang lebih kuat lagi kami mau mengatur keuangan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami dengan lebih baik lagi sehingga hidup kami bisa lebih aman dan nyaman dan Tuhan juga akan lebih banyak mempercayakan berkat-berkat di dalam hidup kami terima kasih Tuhan roh kudus kami tahu melakukan firmanmu tidak semudah kami malah mendengarkannya itulah sebabnya kami mohon roh kudus untuk terus mengajar kami ketika kami salah ketika kami jatuh ketika kami gagal terus bimbi kami bangunkan kami kembali supaya hari demi hari kami semakin dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik terima kasih Tuhan hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur yang percaya bersama kita katakan amin saya kembali selamat menikmati